Pembangunan 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 Pembang Penting kenapa? Kita berharap bahwa efek positif itu ada timbul di sini akibat dari proyek kereta api. Jangan sampai ada hal-hal yang tentu yang berakibat yang kita tidak inginkan dan menghambat progres daripada pembangunan kereta api ini. Saya secara pribadi memang getul menyuarakan tentang kereta api karena ini adalah kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bayangkan hampir seluruh daerah minta kereta api. Kalimantan minta kereta api, Sumatera, Papua, Bali. Tapi kita kena kereta api ya kita bersyukur. Dan bahkan saya bicara dengan Pak Kabalai kemarin yang sebelumnya udah bagian perencanaan. Untuk merencanakan kereta api saja butuh waktu 7 tahun. Baru merencanakan. Nah sekarang kita tahap pada pembangunan. Nah tentu target itu ada. Kami ingin bahwa target yang disampaikan kepada kami dan sudah ditentu dengarkan laporan-laporan dari bawah bisa dilaksanakan dengan tepat waktu. Barangkali itu prolognya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kemudian masalah persoalan target ini Pak kalau tidak tahap ini 2021 akan anggarannya akan dialihkan ke daerah lain. Begini, saya bukan pada posisi mau mengalihkan atau tidak. Yang pasti saya akan berjuang bersama dengan teman-teman yang ada di Dirjen Perkereta Apian untuk memastikan bahwa anggaran itu tidak akan dipindahkan kemana-mana. Saya hadir ke sini gara-gara kemarin ada viral di media bahwa program ini anggarannya akan dipindahkan. Ke Jawa. Ke Jawa. Makanya kemarin pada saat rapat itu saya sampaikan sama Pak Menteri dengan Pak Dirjen bahwa jangan dipindahkan. Kalau perlu libatkan seluruh pemerintah daerah berkepindahnya baik provinsi maupun keupaten untuk bisa kita bersama-sama mencari jalan keluar. Tadi sudah ada masukan-masukan tentunya menjadi bahan kami juga agar tentu permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Artinya kita harus komunikasi dengan baik tidak adalah negara mau merugikan siapapun tetapi satu diingat bahwa ada aturan. Nah bagaimana kita melaksanakan aturan ini tidak berakibat juga kepada kami. Karena kalau ada misalnya elmen membayar pada yang tidak berhak misalnya atau tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh oppressal dan kesepakatan yang lainnya kan ada kajah hati, ada polda. Itu kan siap untuk melaksanakan juga undang-undang. Jadi ya kita harus komunikasi dengan para stakeholder terkait agar ini bisa diminimai terkait dengan akibat-akibat hukumnya. Saya intinya kalau anggaran saya pastikan bahwa tidak bakalan akan dipindah. Sudah berapa besar terserap anggaran Pak? Dan berapa yang disiapkan? Kemarin tahun 2020 kemarin ini kan kita sakses bersama dengan Pernilis siapkan 2 triliun. Yang terserap hanya 600. Untuk 2021 saya kembali siapkan 2 triliun lagi. Bahkan yang dana yang kita sudah siapkan, 4,5 triliun untuk menyelesaikan ini semua. Jangan sampai ini pemerintah daerah tidak siap, masyarakat tidak siap. Kalau daripada dibiarkan begitu saja uangnya kan bisa saja dipindahkan. Tetapi saya pastikan bahwa saya tidak pernah akan setuju untuk dipindahkan itu. Pak terkait perbedaan harga lahan Pak yang dari kabupaten lain dengan kabupaten lain sendiri bagaimana kita mengakomodikan. Begini, terkait dengan itu, itu adalah tugasnya Apresal untuk menilai sejauh mana harga ini yang ada di daerah itu. Artinya kalau ada yang keberatan terkait dengan apa yang diputuskan oleh Apresal tentu bisa mengajukan keberatan ke pengadilan untuk bisa ditinjak ulang. Karena kayak yang di Marus itu kemarin kan ada lahan gitu Pak, ini dari warga sendiri Pak. Ya katakan cuma dihargai sekitar 900 juta. Di antara situ ada 4 rumah. Jadi ada jalur hukumnya bisa ke pengadilan dan insya Allah pengadilan pasti akan berlaku adil sesuai dengan aturan yang ada. Dan pasti juga sepanjang itu berproses tidak mungkin akan ditimun seperti ini. Jadi itu bisa diselesaikan dan bisa dikomunikasikan. Ini kan dananya kita sudah siapkan. Bayangkan di tahun lalu saja kita siapkan 2 triliun Pak yang terserap hanya 600 miliar. Untuk sekarang kita siapkan lagi 2 triliun. Kan belum dipangke baru 34 persen, disini bahkan sangat 22 persen. Nah maksud saya, apa kendala-kendalanya? Termasukkan salah satu kendalanya seperti ini. Nah yang kita... Makanya Pak, izin saya sengaja hadir disini. Supaya artinya saya sekaligus mewakili masyarakat yang terkendali itu masalah harga. Kita ini masyarakat tidak pernah menghalangi produk pemerintah. Tapi yang perlu kita catat Pak Sudirudin tidak akan menghalangi ini untuk pemerintah ya Pak. Tidak, cuma masalah harganya Pak. Kalau tidak selesai ke BPN, ke DPR sudah pusat. Ini kan memang proyek pusat. Jadi kan teman-teman DPR Kabupaten kan kadang-kadang tidak tahu persoalannya seperti apa. Terkait dengan apa yang tentu dilaksanakan di lapangan. Nah kita ini kan juga bertanya-tanya di mana letak kendala yang dialami oleh teman-teman di lapangan. Sehingga kita ini kan maunya sih cepat-cepat. Saya tidak terlalu ada sabaran juga Pak kereta api. Ternyata itu yang lebih-lebih tadi, kalau dulu kebijakan kita lebih-lebih itu kan, kalau lebih-lebih itu kita ambil. Iya, diambil semua. Tidak, belum ada Pak. Jadi catatan juga itu. Itu terbentuk aturan. Iya, ada aturan. Itu Elman tidak mau membayar kalau di luar penlock. Iya, yang di dalam penlock itu. Iya. Kalau dalam penlock itu. Itu batasan yang di peta bidang yang dikeluarkan BPN. Iya, kan ini kan kena anu. Nah terus ini kan lokasi saya satu rektare lebih. Nah terus kurang lebih 50 hari. Sesuanya kan saya tidak bisa putih. Sama beli lokasi. Jangan-jangan ini apa? Itu ke depo, Pak. Kena ke depo enggak, Pak? Kalau sebelahnya depo memang, Pak. Depo. Kalau sini kan kena anu. Yang sebelah sini, sebelah kiri ini. Sebelah kiri, ya. So saja nanti supaya depan segera saya. Nanti saya minta nomornya. Karena kenapa? Supaya ini kan kalau pemakan tidak ada satin bola. Iya. Lebih bagus begitu, Pak. Iya, Pak Setundin. Terima kasih banyak dengan informasinya. Dan masalah-masalahnya banyak yang seperti begini memang. Iya, banyak. Karena dengan kita di lapang musau, ini kan ada solusi. Iya, itu dia. Semua sebenarnya, Pak. Karena saya berwasi. Terima kasih banyak. Ini dari Pak Ijen atau tak? Lekasi itu tak? Saya di 백as dalam. Terima kasih banyak. Terima kasih.